Di video kali ini saya ingin memberikan informasi bagaimana cara mengatasi anak babi mencerit Bagi yang baru berkunjung di channel ini silahkan pencet tombol subscribe Karena channel ini dikhususkan untuk anda para peternak babi Maka dari itu jangan kemana-mana simak terus Seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya di video saya Bahwa babi itu ibarat manusia Cara memelihara serta mengatasinya jika sakit sama Jadi anda harus memperlakukannya dengan baik-baik Anak babi yang baru lahir itu juga sama seperti bayi Mereka rentas sekali terkena penyakit Apalagi yang berumur 1-8 minggu Hal ini karena tubuh mereka belum mampu memproduksi antibody yang cukup Sehingga mereka memiliki sistem imun yang belum kuat Maka jangan heran jika anda sering menemukan anak babi yang mencerit Muntah-muntah dan lain-lain Maka dari itu cara mengatasi anak babi mencerit itu dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut Yang pertama pelajari terlebih dahulu apa penyebab mereka mencerit Untuk mengatasi anak babi mencerit kadang berbeda-beda Mengapa? Karena penyebabnya juga bermacam-macam Dengan mengenal hal ini maka kita bisa mengatasi dengan cara yang berbeda-beda pula Rata-rata penyebab anak babi mencerit atau muntah pada umur 1-8 minggu adalah Kedinginan dan infeksi penyakit Yang terinfeksi penyakit biasanya ditandai dengan diare Diare berdarah Diare berwarna kekuningan sampai abu-abu Lesu Nafsu makan menurun Kurus atau pertumbuhannya kurang bagus Demam dengan suhu sekitar 40-45 derajat celcius Bahkan menyebabkan kematian Yang kedua Jika penyebabnya adalah infeksi penyakit seperti bakteri Maka yang harus kita lakukan adalah Pertama Memberikan suntikan vaksin atau antibiotik ke anak babi dan juga induk babi Anda bisa segera menghubungi petugas kesehatan terdekat untuk mendapatkan layanan kesehatan Yang ketiga Anda bisa juga memberikan ramuan herbal atau obat alternatif untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengobati diare itu sendiri Seperti memberi makan buah pisang, daun pisang Buah pisang dan daun pisang mengandung pektrin yang bisa membuat kotoran menjadi keras Banyak vitamin di dalamnya yang bisa memulihkan tenaga Daun pisang juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh ternak Yang berikut Jahe Jahe memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat melancarkan pencernaan Caranya adalah dengan menggrepeknya Menggrepeknya lalu diseduh dengan air panas Setelah itu didiamkan sedikit Setelah hangat Diberikan ke anak babi Yang berikut Air kelapa Air kelapa dapat membunuh bakteri penyebab diare Berikan saja ke ternak babi Anda Usahakan air kelapa yang masih mudah Yang berikut Yang berikut bisa menggunakan wortel Wortel juga bisa memberikan nutrisi penting yang hilang selama diare Caranya adalah dipotong kecil-kecil Dimasak Lalu digeprek Dan diberikan ke anak babi Yang keempat Jika penyebabnya adalah kedinginan Maka cara mengatasinya adalah sebagai berikut Pertama Menyiapkan kamar pemanasan Buatlah kamar pemanasan di samping Induk babi berupa Ruang ukuran kecil untuk anak babi menghangatkan diri Pasanglah lampu di dalamnya Agar cuaca di dalam kamar menjadi hangat Yang kedua Jagalah suhu ternak babi Suhu ternak anak babi dengan bobot 1-2 kg adalah 35 derajat celsius Yang berbobot 2-5 kg Suhunya 25-34 derajat celsius Bobot 5-40 kg adalah 18-24 derajat celsius Jadi Pasanglah termometer untuk selalu mengecek keadaan suhu tetap normal Disesuaikan dengan berat anak babi Yang ketiga adalah Jagalah lantai kandang agar tetap kering Hal ini agar menjaga ternak babi tidak kedinginan Yang kelima Jagalah kebersihan kandang dan sanitasi yang baik Cek pembuangan kotoran jangan sampai tersumbat Dan usahakan kotoran babi tidak dibuang di area sekitar kandang Hal ini karena penyebab ternak babi terinfeksi bakteri yang menyebabkan di area adalah Kebersihan kandang Cucilah kandang menggunakan deterjen untuk membunuh bakteri atau virus Serta semprotkan cairan disinfektan Pagi dan sore di lantai Dinding kandang serta di luar kandang Jagalah juga agar lantai kandang tetap bersih Hindari menaruh anak babi di lantai tanah Usahakan populasi tidak terlalu banyak di dalam kandang Berikan ruang yang cukup bagi ternak babi anda Pisahkan anak babi yang sakit agar tidak merambat ke ternak babi yang lain Jadi sekian dulu video saya Jika ada pertanyaan lebih lanjut Tinggalkan saja di komentar Atau anda bisa bergabung saja di komunitas Peternak babi pemula Grup Facebook Khusus para peternak babi Di sana anda bisa mendapatkan informasi tentang Dunia seputaran ternak babi bagi pemula Jika suka silakan subscribe dan menunjukkan lonceng dan notifikasinya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya